Tahunya kita sudah menjalani proses dengan benar itu bagaimana? Tahunya kita sudah maksimal menjalani proses itu bagaimana? Caranya adalah dengan belajar. Dengan kita mempelajari prinsip-prinsip pendidikan anak, maka kita akan tahu apakah kita sudah maksimal di dalam mendidik anak kita atau belum. Dari mana kita dapatkan prinsip-prinsip tersebut? Dari dua panduan utama kita, yaitu Al-Quran dan hadith Nabi Sengseng. Tad Al-Quran, memang Al-Quran ada parenting? Di dalam Al-Quran ada parenting nggak? Ada. Yakin. Yakin. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran tibiyanan likulli syaih. Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Pendidikan anak itu sesuatu atau bukan? Sesuatu. Maka ada keterangannya dalam Al-Quran. Kok anak kayaknya nggak pernah nemu Ustaz? Makanya ngaji. Jadi kita tahu, ternyata di dalam Al-Quran itu ada ilmu parenting. Di dalam hadith Nabi S.A.W. ada ilmu parenting. Dan itu adalah ilmu parenting yang paling paripurna. Anehnya banyak di antara kita sibuk membaca parenting dari barat. Ada hal di dalam Al-Quran dan hadith Nabi S.A.W. ada ilmu pendidikan anak yang sudah paripurna. Dan sudah terbukti melahirkan generasi-generasi hebat. Sudah terbukti menelurkan anak-anak yang solih dan solihah. Bayangkan bagaimana sekaliber sahabat Nabi usia 18 tahun sudah dipilih menjadi panglima perang melawan kekuatan adik kuasa yang sangat kuat saat itu. Mana itu? Romawi. Siapa katanya? Usama Bin Zek. Parenting Islam itu sudah terbukti sumbernya wahyu dan sudah terbukti menghasilkan. Kalau parenting dari barat itu sumbernya adalah pemikiran manusia biasa dan belum terbukti. Kalau parenting dalam agama kita sumbernya wahyu dan sudah terbukti menghasilkan manusia-manusia hebat.